baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya swendri dari uin sumatera utara medan oke sahabat sekalian kali ini saya akan coba untuk berbagi tentang hak akses user atau pengguna di sistem ojs ataupun open journal system versi kedua kali ini saya akan coba untuk berbagi di salah satu jurnal yang baru dibuat di fakultas ilmu tarbih dan keguruan uin sumatera utara medan tepatnya adalah jurnal pema terbiah oke saya anggap sekarang saya sudah berhasil login dengan akun jurnal manager oke jurnal manager adalah level akun yang paling tinggi untuk jurnalnya bukan ojs nya ya untuk jurnal yang sudah di create sebelumnya oleh super user atau administrator dari ojs nya oke berbicara tentang hak akses hak akses pada umumnya kita bilang begitu ya yang tersedia di ojs versi kedua ada tujuh level disini kita kita lihat di bagian roles di bagian bawah disini management page kemudian users dan ada roles di bawah jadi roles ini ada tujuh yang biasanya dan yang sudah tersedia di ojs versi kedua pertama jurnal managers kemudian editors section editors reviewers authors readers dan subscription managers sekarang level yang saya pakai adalah jurnal managers oke kita coba untuk klik jurnal managers sekarang jurnal managers hanya satu akun ini saja berarti isinya hanya saya sendiri disini bisa ditambahkan dengan enroll an existing user kalau seandainya mau memasukkan jurnal manager yang lain atau create new user kalau seandainya ingin membuat yang baru kalau existing user berarti user yang sudah ada kalau create new user berarti kita buatkan user baru sedangkan disini juga ada sync enrollment kalau seandainya ada istilahnya yang sudah di enroll dan ingin disinkronisasikan nah biasanya saya gunakan enroll existing user atau create new user saja gitu oke ini bagian jurnal managers biasanya satu jurnal itu hanya satu orang saja atau satu akun saja sebagai jurnal manager maksud satu akun adalah bisa saja orangnya itu secara fisik lebih dari satu orang tetapi akun yang digunakan tetap sama misal ketua program studi memegang atau operator operator jurnalnya atau editor in chip dari jurnalnya jadi tiga orang secara fisik mungkin mereka tahu username dan passwordnya jadi mereka bisa juga untuk menggunakan akun tersebut dan mereka bisa login sebagai jurnal manager tapi akunnya tetap satu saja gitu oke kita lanjut ke level kedua ada editors editor caranya sama bisa di enroll an existing user atau create new user bisa di enroll di enroll dari user yang sudah ada atau dibuat user yang baru kalau siandainya ingin menghapus dari daftar editors maka bisa di klik unenroll atau di sini kalau siandainya ini sepertinya tidak diizinkan untuk edit tapi level administrator atau super user bisa melakukan editing dan bisa dengan login as tapi di sini yang bisa adalah unenroll jadi kalau siandainya ingin menambahkan yang baru silahkan di enroll misalnya dicari orangnya kemudian di klik enroll user maka nanti dia akan menjadi siorang administrator editor gitu administrator oke sekarang dia akan jadi editor oke bagaimana dengan session editor biasanya kalau editornya misalnya ada 10 orang ini biasa saya juga buat seperti itu dan ini ada di apa namanya di advise oleh pakar-pakar yang satu pemikiran oke biasanya editor itu satu orang saja jadi nanti yang lainnya dijadikan sebagai section editor jadi ini seperti ketua dan anggota nah jadi ini bisa ditambahkan enroll existing user misalnya dipilihkan atau create yang baru nanti ditambahkan sebagai section editor jadi ketika ada artikel yang masuk maka yang bisa mengelola terlebih dahulu adalah editor section editor belum berhak untuk langsung mengeksekusi artikelnya jadi editor itulah yang satu sebenarnya ini jama berarti bisa seharusnya bisa lebih dari satu tapi nanti disini ketika artikel masuk contohnya ini akunnya swendry misalnya maka swendry inilah yang akan membagikan ke section editor jadi section editor hanya mengolah atau mengelola sesuai dengan apa yang diberikan oleh editor jadi dia tidak bisa melihat artikel yang lain yang tidak diberikan oleh editor kepada section editor nah begitu dia jadi editor bisa satu saja sebenarnya atau lebih dari satu kalau seandainya memang ingin lebih dari satu jadi keduanya sah-sah saja tapi kalau ingin misalnya section editor misalnya ada 10 nih dan editornya ada 5 section editor artikelnya 5 kemudian editornya ada 10 misalnya jadi nanti editor memberikan ke section editor yang diinginkan atau kita balik artikelnya 10 editornya ada 5 jadi nanti masing-masing dapat 2 jadi editornya dimasukkan ke section editor jadi editor lah yang membagikan masing-masing editor itu ada 2 sedangkan artikel lainnya dia tidak akan bisa mengelola atau memberikan decision atau editor nanti bisa juga membuat atau memilih dia sendiri jadi section editor dapat 2 dan tidak bisa mengambil artikel lain tapi kalau editor yang lebih dari 1 maka editor yang lain juga berhak untuk memberikan decision terhadap artikel yang masuk oke reviewer reviewer ya berarti atau kata lainnya mitra bestari atau ya apa nama yang tukang review jadi nanti section editor memberikan ke reviewer nanti review juga disini android existing user atau create new user oke pada dasarnya langkah-langkahnya sama oke sekarang kita ke level berikutnya yaitu authors 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 inilah yang bertugas sebagai penulis oke yang bagian reviewer section editor sampai subscription manager dia tidak bisa memasukkan artikel ini tidak bisa men-submit artikel yang bisa men-submit artikel adalah authors oke kalau reader sama subscription manager biasanya kalau saya sendiri jarang menggunakan tapi nanti untuk apa namanya untuk yang sudah full OJS ya harus readers ini berarti kan yang seperti levelnya untuk proof reader ya kan untuk pembaca terakhir atau yang bagian subscription manager yang tukang aturnya kalau saya sendiri sampai disini sepertinya belum pernah sampai readers saja tapi jarang kebetulan belum sampai di readers misalnya masih di apa namanya keputusan reviewer dan editors kalau untuk readers itu kan biasanya ada spesialisnya spesialis bagian proof reader ya kan jadi bisa diberikan akun untuk proofreadernya tapi untuk masukkan jurnal tadi atau artikelnya adalah authors nah jadi di authors ini bisa di enroll existing atau create user kalau seandainya sudah ada bisa kita tambahkan tapi biasanya kalau sudah berjalan bagian authors ini dibuat oleh masing-masing penulis namun kalau seandainya mana tahu masih berkembang jurnalnya kita bisa create new user sendiri kalau seandainya masih berkembang atau enroll existing kalau seandainya sudah ada satu kalau saya tidak silap satu akun hanya boleh satu email jadi kalau seandainya nanti emailnya sudah ada dia akan bentrok maka dicarilah di daftar user yang sudah ada nah sekarang ada beberapa pertanyaan bagaimana kalau dia seorang editor tapi mau memasukkan artikel nah ini ada ini jurnalnya mungkin masih berkembang ya masih berkembang dia seorang editor tapi memasukkan apa memasukkan artikel maka si editor tadi harus dimasukkan juga di dalam author karena cuma author yang boleh memasukkan artikel gitu kalau editor tidak boleh memasukkan artikel oke ini saya contohkan misalnya oke sekarang saya sudah login sebagai editor yang tadi akun sebagai editor author disini editor misalnya swendry maka disini kita tidak bisa submit atau disini biasanya ada new shape machine disini kalau misalnya Nizamiah saya sebagai author misalnya kalau dalam satu OJS akun yang sama dan enroll ke jurnal-jurnal yang berbeda maka semua jurnal yang di enrollnya akan muncul disini misal saya Nizamiah sebagai author maka author bisa new shape machine memasukkan file tetapi di jurnal Pematerbia saya selaku editor maka saya tidak bisa new shape machine tidak bisa memasukkan kalau misalnya jurnalnya masih berkembang maka editor ini juga saya masukkan di dalam author maka author juga saya masukkan disini saya enroll misalnya enroll an existing user saya pilih disini dengan nama yang tadi ini saya enroll oke sekarang edisi editor tadi juga dia berlaku sebagai author kalau ini misalnya saya refresh maka new shape machine akan muncul sekarang saya bisa memasukkan file begitu juga nanti kalau dia dalam level yang lain maka dia harus dimasukkan juga di dalam author kalau seandainya user tersebut boleh memasukkan file misalnya saya selaku editor tadi saya klik new shape machine saya klik new shape machine maka saya bisa memasukkan artikel ke jurnal ini jurnal pemah terbiak padahal saya tadi sebagai editor nah kalau tadi sebagai jurnal manager yang tertinggi dalam jurnal tersebut jurnal manager kita lihat disini my journal ini sebagai jurnal manager kita lihat disini jurnal manager juga tidak bisa memasukkan file tidak bisa memasukkan artikel dan tidak juga bisa berlaku sebagai editor maka editor harus ditambahkan juga akun jurnal manager ini jadi misalnya tadi di editor misalnya editor editor maka yang akun harus saya enroll juga misalnya disini atau mungkin kita ini tidak dapat ya saya buat ini search ini oke enroll you search sekarang disini ada dua editor editor yang tadi hanya berlaku sebagai editor atau jurnal manajernya ini sekarang ketika saya klik jurnal manager maka dia juga bisa berlaku sebagai editor bisa create issue bisa notify users misalnya namun sekarang jurnal manager tadi yang sudah saya kasih level aksesnya dua jurnal manager editor tidak bisa create artikel bagaimana saya buat maka saya harus masukkan ke dalam author maka yang akun ini tadi harus saya enroll juga ke dalam ini tadi jurnal manager saya enroll juga ke dalam author oke sahabat sekalian mungkin video singkat ini bisa memberikan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tadi tentang hak akses dari user atau roles jurnal managers editors section editor oke ada kemarin yang bertanya saya coba untuk lihat dulu WA nya oke misalnya ini ini ceritanya adalah akun yang sedang login ini adalah editor sekarang kenapa tidak bisa create issue dan notify user karena yang sedang login sekarang belum di enroll ke editor gitu makanya disini untuk bagian editor ini tidak nampak hak-hak yang diterima oleh editor bagaimana caranya masuk melalui akun jurnal manager melalui akun jurnal manager kemudian ini kan berarti statusnya jurnal manager juga kalau jurnal manager berarti dia bisa men-enroll user lain maka akun yang ini di-enroll juga ke dalam editor tadi masuk ke bagian editors kemudian di-enroll yang existing atau create user kemudian di-enroll ke dalam editor maka nanti dia akan bisa mendapatkan hak akses sebagai editor oke baik sahabat sekalian saya rasa sudah clear dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan penyampaian saya juga masih belajar kalau ada yang perlu ditanyakan boleh komen atau silakan di-lik like dan subscribe subscribe silakan di-subscribe kanal ini ya mudah-mudahan bisa membantu kita selaku pejuang-pejuang jurnal video ini tidak ada maksud lain selain dari berbagi kemudahan kawan-kawan bisa tercerahkan bagi yang masih bingung demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh